Intro Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih Senang bisa berjumpa lagi dalam Spiritual Life Untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan Ayat perenungan kita hari ini terambil dari Masmur 27 ayat yang keempat Saya akan bacakan ayat ini bagi saudara semua Masmur 27 ayat yang keempat Satu hal telah kuminta kepada Tuhan Itulah yang kuingini Diam di rumah Tuhan seumur hidupku Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya Saudara, Pemasmur menyampaikan kerinduan hatinya dan keinginan hatinya Apa yang ia inginkan bukanlah kekayaan, bukanlah kedudukan, atau kenyamanan duniawi Melalui ayat yang kita baca hari ini Daud menyatakan dua kerinduan hatinya Yaitu bahwa dia ingin diam di rumah Tuhan seumur hidupnya Apakah sebenarnya yang membuat Daud ingin tinggal diam di dalam rumah Tuhan? Yang pertama, menyaksikan kemurahan Tuhan Sebagai seorang prajurit yang mengenal peperangan Daud paham terhadap bahaya yang mengancamnya Dan hal itu dapat membuatnya kehilangan nyawa Tetapi ia merasakan sendiri tangan Tuhan yang telah melindunginya Pada waktu dia dalam bahaya dalam peperangan Dan bahkan selain itu Tuhan juga menyembunyikan dan mengangkatnya ke atas gunung batu Sehingga ia terhindar dari musuh-musuhnya Inilah bentuk dari kemurahan Tuhan yang ia rasakan Dan membuatnya ingin tetap tinggal di rumah Tuhan selamanya Dan hal yang kedua Yaitu menikmati baik Allah Kesukaan hati Daud adalah menikmati baik Allah Karena ia memohon pada Tuhan untuk selalu diam di dalam baiknya Daud merasakan bahwa Kepuasan batin hanya dapat diperoleh dari rumah Tuhan Dari sanalah ia mendapatkan damai di hatinya Kekuatan serta penghiburan yang membuatnya semakin kuat Sedara, melalui ayat yang telah kita renungkan hari ini Kita kembali diingatkan bahwa Kerinduan hati orang percaya Seharusnya ialah berdiam di dalam rumah Tuhan seumur hidupnya Karena dari sanalah kita akan merasakan Kemurahan dan menikmati damai sejahtera Serta penghiburan dari Allah sendiri Marilah kita terus memiliki hati yang rindu pada baik Allah dan hadiratnya Dan biarlah kehidupan kita terus merasakan kasih Tuhan yang tidak pernah habisnya dalam setiap detik kehidupan kita Demikian renungan kita hari ini Semoga dapat memberkati kita semua Mari kita bersatu dalam doa Bapak kami bersyukur Kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan yang tidak pernah habisnya dalam setiap kehidupan kami Sehingga pada pagi hari ini kami dapat kembali lagi untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan Dan kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini datang kepada setiap kami Yang mengajarkan kepada setiap kami bahwa Kami harus memiliki kerinduan yang lebih lagi untuk tetap tinggal di dalam rumahmu Tuhan Sehingga disana kami akan merasakan kedamaian Disana kami akan merasakan damai sejahtera ketenangan Yang berasa daripadamu saja Tuhan Dan kami juga berdoa untuk aktivitas kami hari ini ke dalam tanganmu Tuhan Kami serahkan semuanya Dan biarlah kandakmu yang terjadi dalam setiap kehidupan kami Terima kasih Tuhan Yesus Hanya di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Selamat pagi, selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati